Surat Al-Ikhlas Tak sedikit orang yang mencemoh Menganggap imam tak banyak memiliki hafalan Al-Quran Hal semacam ini juga pernah terjadi di zaman Nabi Hingga Nabi pun memuji orang yang selalu membaca Al-Ikhlas Bahkan menyebut orang itu dicintai Allah Karena kecintaan orang tersebut pada surat Al-Ikhlas Ada cerita menarik di zaman kita sekarang ini yang dialami seorang yang sangat membenci Islam Saat ia mencoba untuk mencari kesalahan Al-Quran Ia membuka kitab suci Al-Quran dari kiri ke kanan Seperti kebiasaan membaca buku-buku bahasa Indonesia Sehingga yang terbuka tepat di surat Al-Ikhlas Saat ia membacanya dengan seksama dari terjemahan Al-Quran Ia justru tertegun Setiap ayat mengungkap sifat Tuhan yang paling mendasar Qul huwallahu ahad Katakanlah Dialah Allah yang Maha Esa Allahu samad Allah adalah Tuhan Bergantung kepadanya segala sesuatu Lam yalid wa lam yulad Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan Wa lam yakullahu kufuan ahad Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia Semakin ia mengulang-ulang membacanya Sifat-sifat dasar Tuhan ini semakin masuk akal Sehingga tak terasa ia larut dalam untayan surat pendek ini Tanpa disadari Hal inilah yang mengetuk pintu hidayah Dan mengantarkannya bersyahadat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad ar rasulullah Bukankah dengan demikian Surat Al-Ikhlas ini luar biasa Sekalipun pendek dan mudah dihafal Ternyata banyak rahasia yang menakjubkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Khazanah Ensiklopedia Islam Kembali menyajikan kepada anda Embun-embun ilmu yang terpendam Dalam luasnya khazanah Islam Pemirsa Memang surat Al-Ikhlas itu pendek dan mudah dihafal Akan tetapi nilainya sangat tinggi Sebanding dengan sepertiga Al-Quran Rasulullah SAW pernah bertanya pada para sahabatnya Apakah seorang di antara kalian tidak mampu Untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Mereka menjawab Bagaimana mungkin kami bisa membaca sepertiga Al-Quran? Lalu Nabi SAW bersabda Ulhuallahu ahad itu Sebanding dengan sepertiga Al-Quran Hadith riwayat Muslim Abu Said Al-Khudri Juga menceritakan bahwa dia mendengar Seorang laki-laki membaca surah Al-Ikhlas Berulang-ulang Ketika pagi datang Dia menghadap serta menuturkan hal tersebut Kepada Rasulullah Laki-laki itu sepertinya menganggapnya kecil Rasulullah pun bersabda Demi zat yang jiwaku ada dalam dengamannya Sungguh surah Al-Ikhlas itu Sebanding dengan sepertiga Al-Quran Hadith riwayat Al-Bukhari Allah SWT memang sudah banyak sekali Memberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah Banyak sekali amalan yang ringan jika dijalankan Tetapi berat jika ditimbang Seolah pintu surga dibuka lebar-lebar Bagi umat Muhammad SAW Dalam kesempatan lain Abu Hurairah bercerita Aku bersanding bersama Rasulullah Lalu beliau mendengar suara seseorang membaca Surah Al-Ikhlas Beliau bersabda Itu wajib baginya Aku pun bertanya Apa yang wajib wahai Rasulullah? Beliau menjawab Surga menjadi wajib baginya Abu Hurairah melanjutkan Aku ingin menghampiri orang tersebut Untuk menyampaikan kabar gembira itu kepadanya Namun aku khawatir akan kehilangan Kesempatan makan bersama Rasul Karenanya aku mengutamakan makan bersama beliau Setelah makan aku pergi menemui orang tersebut Akan tetapi aku mendapatinya telah pergi Hadith Riwayat Tirmizi Kedahsyatan surah Al-Ikhlas juga akan terwujud Jika menjadi bacaan sehari-hari Mu'az bin Abdullah berkisah Suatu saat Ketika gerimis dan gelap Para sahabat menanti Rasulullah untuk mengimami sholat Lalu Rasulullah datang dan mengimami sholat Lalu Rasul berkata Qul atau ucapkanlah Seorang sahabat bertanya Apa yang harus aku ucapkan? Rasulullah menjawab Ulhuallahu ahad dan surah Mu'awizatain Atau surah Al-Falaf dan surah An-Nas Pada pagi dan suri hari sebanyak tiga kali Niscaya itu akan mencukupi segala sesuatu untukmu Hadith Riwayat Ahmad Surat Al-Ikhlas memang pendek Hanya empat ayat Mudah dihafal namun jangan dianggap remeh Karena tampak remeh Para sahabat pernah mengadukan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Perihal seorang sahabat yang selalu membaca surat Al-Ikhlas Setiap kali menjadi imam sholat Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Memerintahkan kepada para pengadu itu Agar bertanya apa alasan orang tersebut Mengapa dia selalu membaca surat pendek ini? Mereka pun menanyakan Dan laki-laki itu menjawab Karena surah Al-Ikhlas itu Berisi sifat-sifat Allah yang maha penyayang Dan aku suka membacanya Mendengar alasan itu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Kabarkanlah kepadanya bahwa Allah akan mencintainya Hadith Riwayat Bukhari Begitu dahsyatnya keutamaan surat Al-Ikhlas Hingga dalam riwayat Imam Bukhari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Setiap kali beranjak menuju pembaringannya Beliau menghimpun kedua telapak tangannya Lalu meniupkannya dan membaca Al-Huallahu Ahad Atau surat Al-Ikhlas Al-A'udhu Birabbil Falak Atau surah Al-Falak Dan Al-A'udhu Birabbil Nas Atau surah An-Nas Lalu Beliau mengusapkan kedua telapak tangannya itu ke tubuhnya Yang dimulai dari bagian kepala dan wajahnya Lalu ke bagian tubuh yang lain Hal ini beliau lakukan sebanyak tiga kali Mengapa dinamakan surat Al-Ikhlas? Tidak seperti kebanyakan surah dalam Al-Quran Kata ikhlas atau kata yang serumpun dengannya Sama sekali tidak disebutkan dalam kandungan surah Padahal semua nama surat Pasti di dalam surat itu akan tercantum kata surat itu Misalnya Surat Al-Baqarah Pasti di dalamnya ada kata Al-Baqarah Surat An-Nisa Di dalamnya pasti ada kalimat An-Nisa Surat Al-Ma'idah Pasti di dalamnya ada kata-kata Al-Ma'idah Dan seterusnya Tapi berbeda dengan surat Al-Ikhlas Dari empat ayat di dalam surat ini Tak disebutkan di dalamnya kata Al-Ikhlas Bahkan kata turunannya pun tidak ada Jika demikian apa hubungan surat ini dengan Al-Ikhlas yang berarti keikhlasan? Ada sebagian ahli yang mengatakan bahwa hal ini menunjukkan bahwa ikhlas memang sulit dideteksi Bahkan iblis dan setan pun tidak tahu Hanya Allah SWT yang tahu akan keikhlasan seseorang Kata ikhlas dalam bahasa Arab terambil dari kata khelis Yang berarti suci atau murni setelah sebelumnya memiliki kekeruhan Dengan begitu ikhlas adalah keberhasilan mengikis dan menghilangkan kekeruhan itu Sehingga sesuatu yang tadinya keruh menjadi murni Dengan nama Al-Ikhlas tercermin bahwa kandungan ayat-ayat ini Bila dipahami dan dihayati oleh seseorang Akan menyingkirkan segala kepercayaan, dugaan dan persangka kekurangan Atau sekutu bagi Allah SWT Yang boleh jadi selama ini hingga di benak dan hatinya Sehingga pada akhirnya keyakinannya tentang keesan Allah benar-benar suci murni Tidak lagi dihinggapi oleh kemusyrikan Baik yang jelas seperti mempersekutukan Allah Mampu yang tersembunyi seperti riak dan pamrih Selain Al-Ikhlas, surah ini masih memiliki nama-nama lain yang jumlahnya cukup banyak Pakar tafsir Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan sekitar 20 nama lain dari surat Al-Ikhlas Antara lain, surah Al-Tafrid atau pengesahan Allah Surah Al-Tajrid atau penafian segala sekutub Surah Al-Najat atau keselamatan Yaitu keselamatan di dunia dan akhirat Surah Al-Wilayah atau kedekatan kepada Allah Surah Al-Ma'rifah atau pengetahuan tentang Allah Surah Al-Jamal atau keindahan Karena Allah Maha Indah Dan masih banyak lagi nama lainnya Tetapi namanya yang paling populer adalah surah Al-Ikhlas Mayoritas ulama menyebutkan surah Al-Ikhlas turun pada periode Mekah Atau sebelum Rasul Hijrah ke Madinah Surah ini turun sebagai jawaban atas pertanyaan sementara kaum musrikin Yang ingin mengetahui bagaimana Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka menyangka bahwa Tuhan yang Maha Esa itu serupa dengan perhala-perhala mereka Ada juga riwayat yang menyatakan bahwa surah ini turun berkenaan dengan pertanyaan orang-orang Yahudi di Madinah Atau dalam riwayat lain berkenaan dengan datangnya Amir Ibn Tufail dan Arbat Ibn Rabiah Yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ajakan beliau Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab Aku mengajak kepada Allah Lalu mereka meminta agar dilukiskan apakah Allah terbuat dari emas atau perak atau kayu Maka turunlah surat Al-Ikhlas menjawab pertanyaan-pertanyaan itu Memang pada wahyu-wahyu pertama yang turun Al-Quran menggunakan rob buka Tuhanmu Hai Nabi Muhammad untuk menunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa Perhatikan surat-surat Ikhra' Al-Muzammil, Al-Mudathir dan seterusnya Dengan demikian wajar jika timbul pertanyaan di kalangan kaum musrik maupun orang-orang Yahudi Tentang Tuhan yang disembah Nabi Muhammad Bagaimana sifatnya, apa nisbahnya, apa terbuat dari emas atau perak Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu turunlah ayat-ayat surat Al-Ikhlas Tema utama surat Al-Ikhlas menurut istilah seorang ahli tafsir Tujuan utamanya adalah penjelasan tentang zat yang mahasuci Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Serta kelayakannya menyandang semua sifat sempurna Dan menghindarkan darinya dari semua sifat kekurangan Ayat pertama surat Al-Ikhlas Allah berfirman Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa Kalimat katakanlah berbentuk perintah Menunjukkan bahwa kata-kata ini bukan karangan Nabi Muhammad SAW Tetapi wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Bahwa dirinya memiliki nama Al-Ahad Yang mengandung makna Esa atau Tunggal Dia Maha Esa dalam segala nama-namanya yang mulia Dan Maha Esa pula dalam seluruh sifat-sifatnya yang sempurna Dia Maha Esa Tidak ada siapapun yang semisal dan serupa dengan keagungan Dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita memperhatikan penciptaan alam semesta ini Dari bumi, langit, matahari, bulan, lautan, gunung-gunung, bukit-bukit, iklim, suhu Dan seluruh makhluk di alam raya ini Semuanya tertata rapi dan serasi Semua ini menunjukkan bahwa pencipta, pengatur, dan penguasa alam semesta ini Benar-benar Maha Esa dan Tunggal Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana firman Allah Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih Maka lihatlah sekali lagi Adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 2 hingga 3 Itu sebabnya fitrah manusia yang suci pasti meyakini akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala Bisa dibayangkan Jika yang menguasai dan mengatur bumi dan langit serta seluruh alam ini lebih dari satu Pasti bumi dan langit serta alam ini menjadi tidak seimbang dan hancur berhantakan Allah berfirman Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah Tentu keduanya telah binasa Maha suci Allah yang memiliki ars dari apa yang mereka sifatkan Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 22 Dengan demikian ayat pertama Surah Al-Ikhlas mengandung penjelasan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Maha Tunggal dalam penciptaan, pengaturan, dan penguasaan alam semesta ini Maka seharusnya dialah Allah subhanahu wa ta'ala pula satu-satunya zat yang berhak disembah Bahkan kitab suci Al-Quran dan semua risalah yang dibawa oleh para nabi Diturunkan untuk maksud ini bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata Ayat kedua Surah Al-Ikhlas Allah berfirman Allah tumpuan harapan Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa Dialah Tuhan satu-satunya tempat bergantung seluruh makhluk Dialah yang memenuhi seluruh kebutuhan makhluknya Karena Dialah yang Maha Kaya dengan kekayaan yang tiada batas Dan Dia pula yang Maha Kuasa dengan kekuasaan yang tiada tarah Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak bahaya Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu Maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali dia Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu Maka tidak ada yang dapat menolak karunianya Al-Quran Surah Yunus Ayat 107 La hawla wa la quwata illa billah Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menegaskan Bahwa mahluk itu lemah dan tidak punya daya dan kekuatan Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala adalah Satu-satunya tempuan harapan dan tempat bergantung dari seluruh mahluk Ayat ketiga Lam yalid wa lam yulad Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan anak dan juga tidak dilahirkan dari bapak atau ibu Tidak ada seorang pun yang setara dengannya Dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya Istilah beranak atau diperanakkan berarti adanya sesuatu yang keluar darinya Maka bisa menyebabkan terbaginya zat Tuhan Sehingga bertentangan dengan arti ahad Serta bertentangan dengan hakikat sifat-sifat Allah Di sisi lain Anak dan ayah merupakan jenis yang sama Sedangkan Allah tiada yang menyerupainya Maka Allah tidak mungkin melahirkan atau dilahirkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dia Allah pencipta langit dan bumi Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri Dia menciptakan segala sesuatu Dan dia mengetahui segala sesuatu Al-Quran Surah Al-An'am ayat 101 Demikianlah Ayat ini menafikan segala macam kepercayaan Menyangkut adanya anak atau ayah bagi Allah subhanahu wa ta'ala Baik yang dianut oleh kaum musyrik, orang-orang Yahudi, Nasrani atau Majusi Dalam ayat terakhir Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tidak ada satupun yang setara dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menutup surat Al-Ikhlas ini dengan penegasan bahwa Tidak ada satupun yang setara dan serupa dengan Allah yang maha mulia dan maha sempurna Sebagian orang percaya bahwa ada penguasa selain Allah Misalnya mereka menyatakan bahwa Allah hanya menciptakan kebaikan sedang setan menciptakan kejahatan Ayat ini menolak dengan tegas anggapan itu Sehingga dengan demikian kedua ayat terakhir ini menafikan Dan menolak dengan tegas segala macam kemusyrikan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Demikian surat Al-Ikhlas menetapkan keesaan Allah secara murni Dan menafikan segala macam kemusyrikan terhadapnya Pantas jika Rasul SAW menilai surat ini sebagai sepertiga Al-Quran Hadith riwayat Malik Bukhari dan Muslim Mengapa surat ini dikatakan sepertiga Al-Quran? Karena keseluruhan Al-Quran mengandung akidah, syariat dan ahlak Sementara surat Al-Ikhlas adalah puncak akidah Menghayati secara menalam ayat-ayat surat Al-Ikhlas akan membuahkan hati yang bersih Dari segala kotoran dan segala kebergantungan kepada selain yang Maha Tunggal dan Maha Esa Dengan kata lain, menghayati isi surat Al-Ikhlas akan membuahkan keikhlasan Seorang Muslim hendaknya berusaha agar semua perbuatannya dilandasi dengan keikhlasan Semua amalnya ketika memulai saat menjalankan dan setelahnya harus didasari keikhlasan dan diniatkan untuk menggapai rilbo Allah Ketika Malaikat Jibril dalam majlisnya Nabi, ia bertanya tentang ihsan Rasulullah SAW menjawab Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap rilbo nya Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya Wahai Abu Musa, jika engkau berijtihad dengan sebenar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia rilbo atau suka Maka itu tidak akan terjadi Jika demikian, maka ikhlaskan amalmu dan niatmu karena Allah SWT Karena itu, seorang ulama memberi perumpamaan Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikir pasir Memperatkannya tapi tidak bermanfaat Dalam kesempatan lain, beliau berkata Jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencelah para pendeta ahli kitab Jika amal bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah mencelah orang-orang munafik Memaknai ikhlas yang paling mumpuni bisa kita simak dari penjelasan Abu Muhammad Sahal bin Abdullah At-Tusturi Keadaan di mana gerak dan diamnya pada saat tersembunyi dan terang-terangan dilakukan hanya demi Allah semata Tidak dicampuri oleh sesuatu pun, baik keinginan, nafsu maupun dunia Inilah ikhlas yang sebenarnya Keikhlasan memang sulit dideteksi Hanya Allah dan pelakunya yang benar-benar tahu, tetapi bisa sedikit dikenali melalui beberapa ciri Pertama, senantiasa beramal dengan sungguh-sungguh, baik sendirian atau bersama orang banyak Baik ada pujian maupun celahan Ali bin Abdul Talib R.A. berkata Orang yang ria memiliki beberapa ciri Malas jika sendirian dan rajin jika dihadapan banyak orang Semakin bergairah dalam beramal jika dikuji dan semakin berkurang jika dicelah Kedua, terjaga dari segala yang diharamkan Allah Baik dalam keadaan bersama manusia atau jauh dari mereka Rasul S.A.W. bersabda Aku beritahukan bahwa ada suatu kaum dari umatku datang di hari kiamat dengan kebaikan seperti gunung Tihamah yang putih Tetapi Allah menjadikannya seperti debu-debu yang berterbangan Mereka adalah saudara-saudara kamu dan kulitnya sama dengan kamu melakukan ibadah malam seperti kamu Tetapi mereka adalah kaum yang jika sendiri melanggar yang diharamkan Allah Hadith Riwayat Ibnu Macah Tujuan yang hendak dicapai orang yang ikhlas adalah rilto Allah bukan rilto manusia Sehingga mereka selalu memperbaiki diri dan terus beramal Baik dalam kondisi sendiri maupun ramai Dilihat orang atau tidak Baik mendapat pujian atau celahan Karena mereka yakin Allah maha melihat setiap amal baik dan buruk sekecil apapun Jiri ketiga Orang yang tidak takut disaingi Orang yang ikhlas akan merasa senang jika suatu keberhasilan tercapai di tangan sejawatnya Seperti hanya dia merasa senang jika tercapai di tangannya Pemirsa Kazana Para ulama menjelaskan Al-Quran memiliki tiga dimensi Yaitu Pertama Al-Quran sebagai petunjuk menjadi tuntunan hidup bagi umat manusia Untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat Kedua Al-Quran sebagai sarana ibadah Karena merupakan sarana berzikir Mengingat Allah dan membacanya akan mendapatkan imbalan pahara Dan terakhir Al-Quran sebagai mu'jizah Karena Al-Quran adalah bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW Masya Allah Dengan sangat jelas semua itu terangkum dalam surah Al-Ikhlas Semoga semua amalan kita ikhlas karena Allah Amin Ya Rabbal Adamin Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!